Dia selalu mengawasimu dimana saja Ada yang unik dari chapter yang kita tunggu sekarang ini Poppy Playtime chapter 4 berusaha untuk menampilkan yang terbaik Meski itu adalah hal yang belum pernah diberitahu kepada siapapun Namun dengan fans base yang solid Bahkan mampu memecahkan banyak puzzle ataupun kode yang sulit Bukan perkara mudah bagi developer untuk mengecoh para fansnya Termasuk rahasia sosok mata misterius Yang sepertinya mengintai dibalik kegelapan dan terungkap siapa dia sebenarnya Halo semuanya, kembali lagi di channel Zeki Basir ke-2 Jadi mungkin kita semua agaknya mengetahui satu fakta Bahwa Mob Entertainment sudah hampir 1 tahun mendevelop Poppy Playtime chapter 4 Karena pembuatan chapter ini sudah dilakukan sejak tahun 2023 yang lalu Ada banyak yang berubah sehingga apa yang kita lihat sekarang adalah hasil jadinya Ada banyak misteri termasuk misteri mata kini terungkap Bahkan sosok baru lagi yang kini dikonfirmasi keberadaannya di chapter 4 Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian yang mau merebahan Rebahan aja dulu, abis itu silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui fakta unik lebih lanjut mengenai game horror lainnya So langsung aja, check it out Tidak adanya versi beta atau uji coba apapun yang dirilis Mob Games Membuat kita tidak tahu progres perkembangan dari chapter itu seperti apa Kita hanya bisa melihatnya via Steam Database Itu pun hanya berlaku untuk kegiatan yang developer lakukan di page Steam Biasanya versi development akan mereka rilis ketika versi full game yang sudah dirilis terlebih dahulu Tidak dirilis sih tapi lebih tepatnya ditemukan oleh player Itu akan kita coba untuk explore dan hacking nanti Kita semua tahu akan fitur yang namanya toggle di bawah kamera Yang berfungsi untuk menalisis dalam dan luar map dalam bentuk exploring Karena itulah kita bisa menjawab banyak pertanyaan yang sulit Karena gamenya belum ada ya, mana bisa untuk di hacking Yang bisa kita lakukan sekarang adalah investigasi dan analisis Hampir semua di trailer sudah kita breakdown seksama Namun ada satu hal yang mengganjal di benak gue bahkan mungkin kalian semua Sosok mata ini benar-benar gak bisa bikin hidup tenang setelah melihatnya pertama kali di trailer Maksud gue, ayolah Kalian juga pasti merasakan hal yang sama kan Bukan dalam konteks mistis tapi lebih ke penyelesaian kasus Mata yang belum pernah kita lihat sebelumnya pada sejarah Poppy Playtime Ya kita sempat berteori kalau ini mungkin mata prototipe yang semakin menampilkan diri lewat monitor tabung Tapi apakah itu benar? Selama ini eksperimen 1006 atau prototipe tidak pernah bergerak berlebihan untuk mengambil sikap terhadap player Mungkin chapter 4 juga sama Dia hanya memantau tapi untuk sosok mata ini adalah kasus yang berbeda Entah kenapa gue yakin kalau itu bukanlah prototipe Monitor tabung dengan mata ini gue yakin tidak hanya satu Tapi tersebar di seluruh map chapter 4 Dia terhubung dengan kamera pengawas yang juga mengartikan kalau bukannya kita yang akan menggunakan CCTV Tapi si sosok mata ini Segelintir dari fans mengatakan kalau bisa saja mata ini adalah sebuah sistem yang dibuat oleh Harley Sawyer Atau sebuah sistem kecerdasan buatan like ya Tapi ini versi antagonisnya Atau kemungkinan lain Mata ini mungkin justru adalah sekutu kita nanti Loh kok bisa bang Sejauh teaser dan trailer chapter 4 sampai saat ini Tidak pernah muncul sekutu baru seperti yang dijanjikan mob games Bisa aja mata ini adalah sistem khusus yang melacak keberadaan mainan hidup Itu sebabnya sebenarnya mata di monitor tabung itu berubah menjadi merah Karena bukan melihat player Tapi melihat Yarnaby di belakangnya Arah matanya juga gak mengarah ke player kan ketika kita pertama kali melihatnya Yang sosok mata itu lihat sebenarnya adalah Yarnaby Yang baru kita sadar setelah berbalik ke belakang menggunakan senter di grab pack Dan itulah yang sebenarnya terjadi Sehingga agaknya ini memecahkan kejanggalan kenapa mata itu tidak pernah melirik ke arah player saat di trailer Lagipula jika teori itu benar Kenapa kita mendapatkan sekutu yang semacam ini Maksud gue ayolah Di chapter 3 kita mendapatkan Oli yang sebuah telepon genggam Lalu sekarang sebuah sistem pengawas dengan gambar mata Ini jelas mengartikan sesuatu yang hingga kini gue juga gak tau apa itu sebenarnya Hanya butuh beberapa data lagi untuk memastikan teori si sosok mata itu adalah sekutu kita nanti Well kita tunggu aja Sebelum masuk ke teori selanjutnya Gue mau klarifikasi dulu nih soal Pianosaurus Di video sebelumnya gue sempet bilang kalau Pianosaurus masih remang-remang keberadaannya atau tidak jelas Dan hanya asumsi dari para fans saja Ternyata gue salah besar Di wiki fandom udah dikonfirmasi bahwa Pianosaurus adalah sosok monster resmi yang akan hadir menemani Yarnaby Dan ternyata foto scan yang memperlihatkan foreshadowing itu adalah benar Namun belum ada catatan yang menjelaskan dia ini tipe eksperimen berapa Dibuat pada tahun berapa Dan siapa subjeknya Itu masih sangat rancu Terlebih lagi nama dari sosok itu bisa jadi bukan Pianosaurus Nama itu hanyalah sebutan saja untuk sekarang Tapi sudah fix kalau Pianosaurus itu adalah nyata dan akan hadir menemani kita sebagai secondary antagonis Beralih fokus dari Pianosaurus ke Harley Sawyer Yap dia lagi dia lagi Gue masih gak puas-puas soal sosok ini dan akhirnya setelah menggali lebih dalam Ditemukanlah sejumlah informasi penting tentang Harley Sawyer yang ada di wiki fandom Gue akan bilang di awal ini Sangat amat mengejutkan Kata di benak gue yang akan keluar setelah mengetahui bahwa Harley Sawyer ternyata masih hidup Iya kok bisa gitu ya Gue sendiri terheran-heran melihat status Harley di wiki fandom dinyatakan masih hidup Sebagai info aja Pihak wiki fandom akan mengumpulkan semua dokumen mengenai Harley Sawyer Untuk menyatakan dia hidup atau tidak Dan dia dinyatakan hidup bukan tanpa alasan Sepertinya gue ketinggalan satu atau dua dokumen buat orang ini Tapi jika pernyataan ini adalah fakta Maka Harley Sawyer akan menjadi masalah besar untuk player Meski player adalah mantan karyawan pabrik sekalipun Alasannya kenapa? Kalian bisa dengar sendiri rekaman VIA Step yang mungkin tidak pernah kalian dengar ini Bagaimana itu tidak pernah ada di popi playtime Tapi bisa kalian temukan di project playtime Iya game yang kalian ejek di game itu Memberikan informasi yang penting banget ternyata Dimana Harley Sawyer yang dia sendiri juga bingung kenapa dirinya dipanggil dengan sebutan dokter Memiliki tujuan untuk membangkitkan kembali pabrik playtime Pemasukan perusahaan terus menurun Bahkan dia sendiri bilang kalau banyak eksperimen gagal Dan ada sekian banyak orang yang ketangkep basah ketika melihat langsung proses eksperimen Yang dilakukan oleh para ilmuwan Harley muak dengan hal itu Tapi bukannya punya ide cemerlang Dengan tidak melibatkan eksperimen ke penjualan pabrik Lalu jualan mainan seperti semestinya Dia malah berpikir untuk membuat lagi eksperimen baru bernama Bigger Buddies Initiative Untuk dipekerjakan sebagai karyawan dan tidak lagi menggunakan karyawan pada umumnya Tidak perlu menggaji karyawan lagi dan dapat mengurangi pengeluaran perusahaan Dan meningkatkan pendapatan Mungkin itu adalah alasannya kenapa player dipecat karena ide gila dari Harley Sawyer ini Tapi buktinya itu berhasil loh Tanpa karyawan dan hanya didampingi oleh para ilmuwan Playtime berhasil membangun playcare Sekolah playcare dan fasilitas lainnya dengan uang yang lebih sedikit Jadi semua ini hanya tentang pola pikir bisnis aja Meski begitu gak bisa dikatakan kalau cara ini adalah cara yang benar Ide Harley hanya bertahan beberapa tahun sebelum akhirnya tragedy The Heart of Joy terjadi Namun karena Harley berhasil selamat Maka sesuai teori kita Dia berhasil mengakali kematian Kalau di FNAF mungkin sama dengan William Afton Tentu kita berharap yang terbaik untuk alur chapter 4 yang akan rilis mendatang Oke jadi bagaimana video kali ini Tulis pendapatan teori kan di kolom komentar Dan jangan lupa untuk bersirahat nama gue Zakien Bye Sub indo by broth3rmax